Pemirsa kick-off perdana vaksin ketiga atau booster kepada warga di kota Cimahi dilaksanakan pada Senin pagi. Tak hanya untuk lansia, masyarakat umum usia 18 tahun ke atas cukup antusias berduyun-duyun datang ke puskesmas terdekat untuk menjalani booster. Satu persatu warga berdatangan ke puskesmas Cimahi Tengah, kota Cimahi untuk menjalani screening sebelum disuntik booster atau vaksin ketiga. Untuk mendapatkan booster, warga wajib memiliki etiket dari aplikasi peduli lindungi dengan memperlihatkan dosis vaksin pertama dan kedua dengan durasi atau jangka waktu minimal 6 bulan. Di kota Cimahi, kick-off perdana pelaksanaan booster Senin pagi mulai serentak dilakukan. Hanya saja calon peserta booster tak hanya warga lanjut usia, tapi juga masyarakat umum atau 18 tahun ke atas. Antusias warga untuk menjalani booster cukup tinggi, apalagi warga yang merasakan manfaatnya setelah vaksin pertama dan kedua bisa menangkal penyebaran COVID-19. Selain itu, setelah jangka waktu 6 bulan setelah divaksin, dikhawatirkan daya tahan tubuh melemah. Namun setelah menjalani booster, imunitas kembali kuat. Setelah untuk masyarakat, dikosikan vaksin yang juga dimulai pada hari ini, pasarannya sekitar 250 orang. Dan untuk pelaksanaannya, alurnya masih seperti biasa, seperti vaksin ke satu dan ke dua, cuma ada tambahannya, yaitu vaksin harus mempunyai etiket dari berbeda begini. Vaksin booster yang diberikan yaitu jenis AstraZeneca. Untuk menghindari kerumunan, setiap hari di masing-masing puskesmas tersedia 200 dosis booster untuk warga yang diberikan secara gratis.